Salah satu penutup yang cukup tajam itu ketika Mbak Bibit itu mengatakan bahwa Hanya dua hal Ada curang dan culas dan rasa malu Kenapa endingnya harus dua kata itu dan itu memang cukup keras mungkin Ya mental culas dan tak tahu malu kan Karena memang kalau dibaca penelitian soal pemilu Fraud, kecurangan, tindak pidana, pemilu, manipulasi, electoral competitiveness Di banyak negara itu sudah ada Saya yakin begini ya Ini orang lingkaran istana sudah paham konsep kecurangan pemilu Dan dia sedang menerapkan gagasan-gagasan ilmiah yang ada di kepalanya Untuk diterapkan di Indonesia Tidak hebat-hebat betul kami baca Kami bisa mengetahui dengan mudah arahnya kemana Kami belum menceritakan lebih parah misalnya kecurangan soal menggambar daerah pemilihan Di pilek yang penuh kecurangan Kami belum menceritakan bagaimana negosiasi soal presidential threshold Ambang batas pencalonan presiden yang melanggar konstitusi Kami belum menceritakan bagaimana manipulasi data Yang kemudian tidak pernah dipenuhi hingga sekarang Jadi banyak sekali masih yang belum kami ceritakan Apa yang dilakukan lingkaran istana untuk meniku publik dalam proses penyelenggaran pemilu Kami belum menceritakan bahwa kalau disandingkan putusan MK dengan putusan terdahulu Itu juga MK punya kelemahan fatal luar biasa Kami belum menceritakan detail soal masuknya hakim konstitusi yang bernama Guntur Hamzah Sebagai salah satu dalam kerusakan di Mahkamah Konstitusi Jadi masih banyak ini kerjaan mereka semua di istana Dan ya belum maksimal saja Dan kalau kemudian tidak tersampaikan hal-hal yang seperti itu Ya memang kami punya batasan dan kelemahan sebagai orang yang ingin film ini bisa dimengerti dengan mudah oleh publik Terima kasih